Kisah Sintayong yang dibuat kaget dengan perlakuan sopan Adi Satrio Pasaran Asnawi Mangku Alam dan Ronaldo Kuateh yang ternyata berbeda jauh Sandy Walsh ikut berbahagia, Rizky Juniansah sumbang emas di Olympia de Paris 2024 Kisah Sintayong yang dibuat kaget dengan perlakuan sopan Adi Satrio Kisah Sintayong dibuat kaget dengan perlakuan sopan Adi Satrio yang mencium tangan sang pelatih timnas Indonesia Sebab ia sempat mengalami gegar budaya atau kultur shock Momen itu terjadi pada sesi latihan timnas Indonesia U20 pada 2020 Mereka hendak bersiap untuk Piala Dunia U20 2021 yang pada akhirnya batal digelar Indonesia Ketika sesi latihan hendak dimulai, Adi Satrio mencium tangan Coach Sintayong Dalam budaya Indonesia mencium tangan orang yang lebih tua yang dituakan atau yang dihormati adalah hal yang biasa Namun tidak dengan di Korea Selatan yang notabene negara asal sang pelatih tersebut Karena itu ketika Adi mencium tangannya Sintayong langsung kaget Ya, cara menghormati orang lain termasuk yang lebih tua di negeri Ginseng memang berbeda Individu yang lebih muda biasanya akan membungkukan badan saat hendak menyapa yang lebih tua Terlepas dari itu, Adi dan Sintayong memiliki hubungan yang cukup dekat di sepak bola Terbukti, keeper asal Tanggerang tersebut kerap jadi andalan sang pelatih di berbagai level timnas Indonesia Sang penjaga gawang juga mengakui kehadiran pelatih Sintayong mengubah wajah sekuat Garuda Salah satu hal yang diungkapkannya adalah perihal disiplin Dari yang saya lihat dan rasakan adalah saya jadi lebih disiplin, kata Adi Sintayong sendiri cukup lama menangani timnas Indonesia Tepatnya sejak Desember 2019 Ia kini tak lagi gegar dengan budaya masyarakat Indonesia Pasaran Asnawi Mangku Alam dan Ronaldo Kuateh yang ternyata berbeda jauh Adu harga pasaran Asnawi Mangku Alam dan Ronaldo Kuateh yang ternyata berbeda jauh Kedua pemain akan saling bersua di Liga Thailand 2024-2025 Pemain muda timnas Indonesia, Ronaldo Kuateh secara resmi diperkenalkan menjadi bagian baru skuad Muangtong United Untuk mengarungi Liga Thailand musim 2024-2025 Ia bakal mengenakan nomor punggung 99 di klub berjuluk The Wind Killings Kehadiran Ronaldo Kuateh ke Thailand akan menjadikannya sebagai pemain kedua yang resmi akan bermain di Thailand musim ini Sebelumnya, telah ada nama kapten timnas Indonesia yaitu Asnawi Mangku Alam Yang dipastikan akan melanjutkan perjalanannya bersama dengan Port FC Seperti diketahui, Asnawi bergabung dengan Port FC di Thai League sejak Januari 2024 Karena penampilannya dianggap cukup bagus, pria asal Makassar tersebut dipertahankan untuk mengisi kuota pemain asing Asia Tenggara Sebagai pemain yang lebih senior dari Kuateh, Asnawi diketahui memiliki harga pasaran yang lebih tinggi Melansir dari Transfer Market, harga pasaran back kanan andalan timnas Indonesia itu kini berada di angka 5,65 miliar rupiah Angka tersebut dua kali lipat lebih tinggi daripada harga pasaran Ronaldo Kuateh yang hanya ada di angka 2,61 miliar rupiah Hal ini wajar, mengingat usia sang junior masih sangat muda Belum lagi, ia juga sempat terkena cedera parah yang membuatnya menepi sehingga harga pasarannya merosot Namun, dengan mendapat kesempatan baru bersama Muang Tong United Maka peluang Ronaldo untuk menaikkan kembali harga pasarnya terbuka sangat lebar Syaratnya, ia harus bisa menampilkan performa terbaiknya Terlepas dari itu, dengan adanya Ronaldo Kuateh dan Asnawi Mangkualam di dua klub berbeda di Liga Thailand Maka keduanya berpotensi saling beradu saat kedua tim yang dibela masing-masing pemain bentrok di Liga Kuateh yang berposisi sebagai penyerang dan pemain sayap Bukan tidak mungkin akan melawan Asnawi yang berposisi sebagai back kanan Keduanya bisa berjumpa pada pertandingan Liga Thailand 2024-2025 mendatang Sandi Walsh ikut berbahagia, Rizky Juniansah sumbang emas di Olimpiade Paris 2024 Sandi Walsh ikut bahagia karena Rizky Juniansah sumbang emas di Olimpiade Paris 2024 Pemain timnas Indonesia, Sandi Walsh, turut berbahagia dengan capaian kontingan negaranya yang dapat berprestasi dalam Olimpiade Paris 2024 Kontingan Indonesia sudah menyumbang dua emas dan satu perunggu Dua emas lewat Pedrick Leonardo dari cabang olahraga Panjat Tebing dan Rizky Juniansah diangkat besi kelas 73kg Sedangkan perunggu dari belu tangkis lewat Gregoria Mariska Sandi memposting ulang konten kontingan Indonesia Timnas Indonesia Oficial dan Ketua Umum PSSI Erik Thohir Kedua akun itu mengunggah ucapan selamat dan aksi-aksi para atlet dalam meraih emas Tak hanya itu, pemain berusia 29 tahun itu pun cukup takjub dengan performa Rizky Juniansah Sebab atlet itu berusaha dengan ekstra keras demi mempersembahkan medali emas untuk kontingan Indonesia Selamat Rizky Juniansah tulis Sandi Walsh Sebatas informasi, Sandi saat ini masih berada di Belgia karena tampil membela KF Macellen Pasalnya, timnas Indonesia baru akan melakukan pemusatan latihan pada 29 Agustus 2024 Pemusatan latihan itu untuk mempersiapkan tim tersebut tampil dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dalam ajang yang akan berlangsung setelah 5 September 2024 sampai dengan 10 Juni 2025 Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Arab Saudi, Bahrain, Cina, Jepang, dan juga Australia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!